Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari tim ESR Kamerudanawan Blura Jawa Tengah Akan memakai cara mengeluarkan ekstrak dari aloe vera Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu Aloe vera Kita mengambil aloe vera dari buahannya yang masih segar Dan aqua base Ada pun alat-alat yang dibutuhkan yaitu Timbangan digital Glass breaker Saingan Pisau Spatula Panci Dan hot plate Pertama yaitu kita kupas aloe vera dari kulitnya Kita ambil berginya saja Setelah aloe vera dikupas dari kulitnya Sekarang bagian aloe vera kita timbang menggunakan timbangan digital 4 plate Dan hasilnya adalah 123 gram Langkah selanjutnya yaitu Masukkan air ke dalam panci Lunggu air hingga mendidih Atau dengan 90 derajat celcius Setelah air mendidih Setelah air mendidih Kita masukkan daging aloe vera ke dalam air yang sudah mendidih Rebus daging aloe vera kurang lebih 1 jam Dalam perebusan aloe vera kita menggunakan api yang sedang dan kurang lebih 1 jam Setelah bagian aloe vera direbus lama 1 jam Kita matikan hot plate Setelah itu kita biarkan sebentar sampai hangat Baru bisa disaring Setelah kita diamkan sebentar kita cek suhunya Hingga suhu sekitar 38 derajat celcius Setelah itu kita saling Setelah daging aloe vera kita blender Langkah selanjutnya adalah kita saring menggunakan saringan Ekstrak aloe vera siap untuk digunakan Terima kasih Cara membuat ekstrak mawar Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu kelopak mawar dan akuades Pertama, masukkan akuades ke dalam panci Tunggu hingga suhu 80-90 derajat celcius Setelah akuades mencapai suhu 80-90 derajat celcius Kita masukkan kelopak mawar ke dalam panci Aduk secara pelan-pelan Tunggu hingga warna mawar larut ke dalam akuades Setelah mawar larut ke dalam akuades Kita saring menggunakan saringan Ekstrak mawar siap digunakan Semuanya dari tim esen Tanggul Udangawen Dora Jawa Tengah Akan memperolehkan cara membuat sabun cair antiseptik gendal Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu VCO Propilen gilicol Dan KOH Ada pun alatnya yaitu Termogen untuk mengukur suhu Sendok atau spatula untuk mengaduk Simbangan digital untuk mengukur keakuratan bahan Hand mixer untuk menghomoginkan bahan Slow cooker tempat untuk menghomoginkan bahan Dan baker glass tempat untuk bahan Ada pun cara pembuatannya yaitu Masukkan VCO ke dalam slow cooker Pastikan tidak ada VCO yang tertinggal di baker glass Tunggu VCO hingga mencapai suhu 40 derajat celcius Setelah suhu mencapai 40 derajat celcius Langkah selanjutnya adalah Masukkan propilen gilicol ke dalam VCO yang telah mencapai suhu 40 derajat celcius Aduk pelan-pelan Dan tunggu hingga suhu 60 derajat celcius Setelah suhu mencapai 60 derajat celcius Langkah selanjutnya adalah Masukkan kek KOH ke dalam campuran VCO dan propilen gilicol Aduk secara pelan-pelan Hingga membentuk tres Aduk menggunakan hand mixer Hingga adonan membuat gumpalan Setelah terbentuk gumpalan Langkah selanjutnya adalah Masukkan ke tempat lain Dan timbang gumpalan Langkah selanjutnya adalah Langkah selanjutnya adalah Langkah selanjutnya adalah Diamkan gumpalan ini Minimal 24 jam Langkah selanjutnya adalah Membuat campuran D Yaitu Akuades Asam Citrat NACL Dan Glycerin Kita menambahkan Glycerin Karena Pada pelan-pelan lepian sebelumnya Glycerin memiliki fungsi yang sangat baik Yaitu untuk melembutkan gusat Dan melembutkan kulit Ada pun caranya yaitu Masukkan akuades Kedalam slow cooker Asam Citrat Dan NACL Dan tambahkan lagi Glycerin Kita aduk pelan-pelan Hingga mencapai suhu 60 gelajat Celcius Setelah mencapai suhu 60 gelajat Celcius Langkah selanjutnya adalah Mencampurkan campuran B Ke campuran A Kita aduk Hingga gumpalan ini mencair Setelah gumpalan membentuk cairan Langkah selanjutnya adalah Disaring Masukkan ekstrak aloe vera Kedalam cairan Dan ekstrak Dan melembutkan kubi Dan melembutkan kubi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kita akan membuat packingan sabun cair sabun padat dan sabun transparan bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu lem tembak label yang sudah di print kain selamuk kain goni tari rotan gunting kertas gunting kain dan mesin jahit langkah yang pertama yaitu kita potong kain goni nya untuk membuat packingan sabun transparan dengan sabun padat selanjutnya kita jahit karong goni yang sudah dipotong sesuai dengan porsinya setelah kain goni membentuk seperti ini karena selanjutnya adalah kita tempelkan label yang sudah disiapkan ke karong goni yang sudah membentuk langkah selanjutnya adalah kita lem label Hai kemudian tempelkan pada karong goni dan kita jahit menggunakan mesin jahit kita lem rotanya di pinggir-pinggir label untuk mempercantik penampilan pakingan sabun padat sabun transparan dan sabun jahit yang telah kami buat ini adalah sabun jahit yang kita masukkan sabun jahit ke dalam botol yang sudah disiapkan penjahit yang telah kita tuang dalam botol kita packing ke dalam karong goni kita masukkan ke dalam kain selamu yang telah dijahit dan ditari dengan putar dan ini adalah hasilnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati